Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia secara serentak menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST bagi 9 juta keluarga penerima manfaat atau KBM Rabu Sore. Namun BST yang disalurkan menurun dari kelompok pertama yaitu menjadi 300 ribu rupiah per KBM. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara melihat langsung penyaluran bantuan sosial tunai atau BST di kantor pos Cikutra Rabu Sore. Menurutnya BST gelombang kedua ini disalurkan 6 tahap hingga Desember 2020 dengan jumlah yang turun dari gelombang pertama yaitu menjadi 300 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat atau KPM. Karena sudah ada program pemerintah lainnya, salah satunya Bansos Produktif UMKM yang sedang divinalkan di Kementerian KUKM. Juliari menambahkan, Bandung menjadi salah satu kota besar dan juga barometer tingkat keberhasilan penanganan COVID-19. Selain di Bandung, Rabu kemarin BST juga disalurkan serentak di kota-kota lain di Indonesia bagi setidaknya 9 juta KPM. Dirinya pun berharap yang menerima bantuan benar-benar yang layak dibantu. Ya kita, saya melihat penyaluran BST ya, ini kan gelombang kedua nih ya, kan yang pertama udah selesai, yang dari April ya, April, Juni, Juli selesai. Ini kan dari Juli sampai Desember, jadi 6 kali, cuma memang nilainya berubah secara 300 ribu. Kenapa berubah? Karena pemerintah ada program-program tambahan lainnya yang sudah mulai berjulil. Jadi ini benar-benar ekstra lah. Tapi kalau dihitung sebenarnya 600, 33, ya sekarang 396 ya sama. Sementara itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Asep Sasapurnama, menyatakan ada tiga varian cara penyaluran BST, yaitu di kantor pos, layanan di komunitas, dan salur langsung ke KPM yang lansia dan sakit. BST tersebut pun diterima dengan gembira oleh para keluarga penerimaan. Diterima manfaat. Diterima aja, gitu ada pinjaman. Kalau kondisi keluarga ibu sendiri gimana nih ibu? Ibu cuma sendiri. Cuma sendiri sama konakan, ada tapi ibu kan diri. Nggak punya anak, nggak punya suami. BST gelombang kedua ini disalurkan dalam enam tahapan hingga Desember 2020. Agustus ini BST disalurkan langsung untuk dua tahap.